Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tematik 8 dengan judul lingkungan sahabat kita dengan subtema 1 yaitu dengan judul manusia dan lingkungan pembelajaran 1 langsung saja kita ke materinya nah bisa dilihat ini ada 2 gambar ya nah perhatikan gambar-gambar di atas nah ada pertanyaan yaitu fakta apa saja yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut lalu yang kedua apakah lingkungan berguna bagi manusia? mengapa? lalu yang ketiga apakah keuntungan yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? nah lalu yang keempat apakah akibat jika manusia tidak menjaga lingkungan? dan yang terakhir bagaimana kondisi lingkungan di sekitarmu? nah dengan itu mari kita jawab yaitu yang pertama ada yang pertama fakta apa saja yang ditunjukkan gambar-gambar tersebut? gambar pertama menunjukkan lingkungan yang indah berupa area persawahan yang subur serta gambar kedua menunjukkan anak SD yang sedang menanam bibit tanaman lalu apakah lingkungan berguna bagi manusia? mengapa? nah lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menjediakan semua kebutuhan hidup manusia nah yang ketiga keuntungan apa yang diperoleh manusia jika menjaga lingkungan? lingkungan berguna bagi manusia karena lingkungan menjediakan semua kebutuhan hidup manusia lalu yang keempat apakah akibatnya jika manusia tidak menjaga lingkungan? nah jika manusia tidak menjaga lingkungan, lingkungan menjadi rusak dan tidak memberikan manfaat bahkan dapat menimbulkan kerugian dan bencana bagi manusia nah dan yang terakhir bagaimanakah kondisi lingkunganmu? nah ini termasuk dalam kondisi sekitar cukup baik ya dan masih banyak pohon nah selanjutnya kita akan mencoba membaca peristiwa berikut dengan judul demi air bersih warga warobo rela berjalan sejauh 15 km warga kelurahan warobo kecamatan Betoambari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara sulit mencari air bersih mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk menempatkan air bersih mereka terpaksa mengambil air bersih di keluarahan Kaisabu Baru kecamatan Sorawolio mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari adilan sebuah anak sungai di keluarahan Kaisabu Baru letak keluarahan warobo berada di dataran tinggi di daerah itu air tanah sulit didapat kalau ada pun air hanya sedikit daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDHM belum mencapai ke daerah sana warga kelurahan warobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut nah dari peristiwa tersebut apa yang kita bisa ambil pertama pertanyaannya peristiwa apa yang terjadi warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih pertanyaan kedua di mana peristiwa itu terjadi peristiwa itu terjadi di kelurahan warobo kecamatan batu ambari kota bau-bau selawesi tenggara nah selanjutnya pertanyaannya apa penyebab peristiwa itu terjadi peristiwa itu terjadi karena kelurahan warobo terletak di dataran tinggi di daerah itu air tanah sulit didapatkan sehingga sulit mendapatkan akses air bersih dengan begitu berarti air sangat bermanfaat kan nah maka dari itu kita bisa lihat apa sih fungsi air bagi tumbuhan fungsi air bagi tumbuhan air diperlukan oleh tanaman dalam proses fotosintesis nah selanjutnya fungsi air bagi hewan fungsi air bagi hewan yaitu untuk minum membersihkan diri dan sebagai tempat hidup hewan air lalu fungsi air bagi manusia nah fungsi air bagi manusia yaitu minum, memasak, membersihkan tubuh mencuci bahan makanan dan pakaian nah selanjutnya kita bisa lihat kegiatan yang membutuhkan air dalam keluarga keseharian kita itu selalu membutuhkan air contohnya yaitu wuduk membuat mandi dan gosok gigi mencuci bahan makanan memasak menyeram tanaman mencuci mobil minum mencuci pakaian mencuci sepatu membersihkan kaca jendela membersihkan kandang hewan peliraan dan memandikan kucing ya sekian dan tak menonton dari video ini terima kasih sampai jumpa kembali dadah terima kasih terima kasih terima kasih